Intro Rudal S-400 dan Rudal S-500 Rusia memang sangat dikenal dan ditakuti sistem pertahanan musuh di seluruh dunia. Sebab memiliki hulu ledak nuklir yang sangat dasyat jika diluncurkan terhadap sasaran negara yang ingin mengancam atau macam-macam dengan Rusia. Rusia menciptakan rudal S-400 dan S-500 tampaknya memang tidak tanggung-tanggung. Sebab dapat meluncurkan dengan kecepatan hipersonik atau 7 km per detik yang setara dengan 20 met. Sehingga dengan memiliki kedua rudal tersebut sudah bisa dikategorikan sebagai negara yang memiliki sistem pertahanan yang tangguh di dunia. Namun sebelum kita membahas, rudal S-400 dan S-500 buatan Rusia yang menurut publik sudah siap memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Kita akan flashback terhadap salah satu rudal kebanggaan Rusia yang hanya diperjualbelikan terhadap 4 negara saja di dunia ini selain Rusia. Di kawasan Asia Tenggara sendiri hanya ada 2 negara saja yang memperkuat sistem pertahanan negaranya dengan rudal Yakot P-800. Di antaranya adalah Vietnam dan Indonesia. Rudal Yakot P-800 adalah rudal jelajah jarak menengah yang dikenal sebagai rudal supersonik strategis generasi keempat buatan Rusia. Yang baru digunakan oleh Rusia, Indonesia, Vietnam, dan Suria hingga India. Rudal Yakot sendiri yang menjadi rudal andalan sistem pertahanan militer Indonesia ini memiliki jarak tempuh terhadap sasaran 300 km atau setara dengan jarak Surabaya ke Semarang. Sedangkan hulu ledaknya adalah 200 kg. Seperti yang kita ketahui, jika di Asia Tenggara, rudal Yakot hanya dijual dan digunakan oleh Vietnam dan Indonesia. Namun perbedaan dari penggunaan rudal Yakot kedua negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, jika di Asia Tenggara, rudal Yakot hanya dijual dan digunakan oleh Vietnam dan Indonesia. Namun perbedaan dari penggunaan rudal Yakot kedua negara tersebut terletak pada skala ofensif dan defensifnya. Sebab untuk sistem pertahanan Vietnam, yaitu hanya menempatkan rudal yakutnya ini hanya pada silo atau tempat peluncuran di pantai saja yang bersifat statis Sebagai keperluan defensif untuk menghadang kapal-kapal perang China yang bersengketa dengan Vietnam tentang kepulauan Sparti di Laut China Selatan Sedangkan Indonesia menempatkannya di atas kapal perang yang bersifat dinamis dan bisa digunakan oleh keperluan ofensif maupun defensif Sebagai sistem pertahanan utama TNI Angkatan Laut Indonesia Sehingga hal tersebut membuat peta pertahanan keamanan di Asia Tenggara berubah total Terlebih setelah sebuah kapal perang fregat TNI Angkatan Laut, yaitu Kairi Oswal Sian 354 sukses melakukan uji coba penembakan rudal yakut di Samudera Indonesia pada tahun 2011 lalu Karena rudal andalan Indonesia ini sehingga membuat sistem pertahanan Indonesia ditakuti di Asia Tenggara Dan termasuk Malaysia yang sempat mengklaim Pulau Ambalat saat itu Di saat itu Malaysia tahu jika Indonesia memiliki sistem pertahanan rudal yakut P-800 Namun akhirnya Malaysia tidak lagi mau menekan Indonesia karena persoalan perbatasan Pulau Ambalat Namun seiring semakin majunya sistem pertahanan sebuah negara di dunia ini Tampaknya Indonesia memang tidak cukup jika hanya dijaga dengan rudal yakut P-800 buatan Rusia ini saja Sebab kita tahu jika China sebagai negara maju dan sekaligus menjadi salah satu negara super power di dunia ini Menjadi salah satu negara yang mengancam wilayah atau kedaulatan Indonesia Di sisi lain China memiliki ratusan rudal jelajah berhulu ledak nuklir Yang bisa saja menjadi gertakan untuk sistem pertahanan Indonesia Dan rudal yakut P-800 tentunya tidak cukup untuk menahan ancaman China terhadap kedaulatan Indonesia jika terjadi peperangan Apalagi baru-baru ini China sempat mengklaim Sona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang diklaim sefiak oleh pemerintah China Namun untuk menghadapi semua ancaman China itu Tentunya Indonesia harus membeli sistem pertahanan baru dengan rudal hipersonik S-400 dan S-500 Yaitu rudal dari Rusia yang menjadi tandingan kekuatan China saat ini Lalu mengapa Indonesia harus membeli rudal S-400 dan S-500 dari Rusia Untuk menandingi kekuatan China di Laut China Selatan Apakah sudah sederurat itu untuk Indonesia saat ini Namun nyatanya bukan karena hal tersebut Sebab untuk mempertahankan sebuah negara Maka dibutuhkan terlebih dahulu kekuatan sistem pertahanan untuk terus bertahan lebih baik Terlepas dari pembelian rudal S-400 dan S-500 Indonesia dari Rusia Tampaknya tidak semua alutsista sistem pertahanan militer Indonesia Harus dipublikasikan karena sudah menjadi kewajiban untuk merahasiakannya Agar negara musuh tidak dapat mendikte Indonesia Namun jika kita berkaca dari masa lalu Atau pengadaan sistem pertahanan rudal Yakut Yang dibeli oleh Indonesia dari Rusia secara diam-diam Dan baru ketahuan setelah Indonesia melakukan uji coba rudal Yakut Melalui kapal perang fregat KRI Oswal Sian 354 Mengingat akan hal itu Seharusnya Indonesia saat ini sudah diperkuat oleh rudal S-400 dan S-500 secara diam-diam Yaitu sebagai alutsista sistem pertahanan strategis militer Indonesia saat ini Apalagi saat terjadinya persetigangan di Laut Natuna antara Indonesia dan China Tampak tidak terlihat Indonesia mengendorkan pertahanannya Dan melawan klaim sepiak China di Laut Natuna Apalagi Rusia dan Indonesia terkenal dari era Presiden Soekarno Memiliki hubungan diplomatik yang baik Dan selalu memperkuat sistem pertahanan Indonesia Dengan alutsista-alutsista canggih dari Rusia hingga saat ini Hal ini menunjukkan jika sebenarnya kekuatan militer Indonesia Bukan kaleng-kaleng bekas Yang mudah diremehkan oleh negara super power di dunia Sebab sebelumnya Senjata pertahanan anti pesawat canggih Moskow S-400 ini Telah menjadi komunitas panas Yang dimana India dan Turki berani mengabaikan ancaman sanksi Amerika Serikat Demi mendapatkan untuk memperkuat sistem pertahanan negaranya Dari segala kemungkinan yang akan terjadi Namun untuk Rusia sendiri Rudal S-400 sudah beroperasi untuk militernya sejak tahun 2007 Yaitu dengan 16 resimen Dan saat ini telah dikerahkan di seluruh Rusia Serta di pangkalan udara Kemimim di Suria Walaupun tergolong rudal lama Atau keluaran 2007 untuk pertahanan Rusia Namun rudal ini masih sangat ditakuti di dunia Jika Indonesia sebelumnya telah diperkuat dengan rudal Yakut P-800 asal Rusia Setidaknya saat ini Indonesia sudah diperkuat dengan rudal S-400 asal Rusia secara diam-diam Sebab Rusia dikenal kerap selalu memperkuat sistem pertahanan alutsista Indonesia Namun di sisi lain Negara yang selalu terbuka untuk memiliki rudal S-400 dari Rusia Tentunya kerap kali mendapatkan ancaman sanksi dari Amerika Serikat Misalkan seperti India dan Turki Yang selalu ngotot dan menantang ancaman sanksi Amerika Serikat Demi memiliki S-400 Rusia Rudal S-400 bersutan Rusia ini memang merupakan sistem pertahanan udara dan rudal canggih Yang sangat efektif menghantam target dari jarak hingga 400 km Sehingga teknik Indonesia akan lebih sangar jika memperkuat rudal S-400 di pangkalan militer Indonesia di Natuna Sebagai daya getaran untuk negara yang selalu melakukan klaim sepiak terhadap wilayah kedaulatan Indonesia Adapun keutaman dari rudal canggih S-400 ini adalah kemampuan yang dimiliki untuk melacak sejumlah besar target dan termasuk pesawat siluman buatan Amerika Serikat Pada saat yang sama sistem tersebut memiliki kemampuan mobilitas tinggi dan sifat modular Yang memungkinkannya dengan cepat beradaptasi terhadap tantangan baru musuh Namun jika kita membahas rudal S-500 Rusia Tentunya bukan lagi hal yang tabu Sebab rudal tersebut adalah merupakan rudal jelajah generasi terbaru setelah S-400 Rusia Sebelumnya Rusia dilaporkan telah merampungkan uji coba sistem pertahanan udara S-500 di Suria Dan dianggap berhasil Artinya rudal hipersonik terbaru Rusia ini sangat cocok untuk dibeli dan memperkuat sistem pertahanan Indonesia terhadap ancaman China di Laut China Selatan Ada pun spesifikasi teknis S-500 hingga saat ini masih bersifat tertutup sebagai kerasian sistem pertahanan strategis Rusia Namun spekulasi munculnya yang menyebutkan jika sistem rudal ini mampu menghancurkan target dari jarak hingga 600 km Dan melacak serta menyerang hingga 10 target balistik Bergerak dengan kecepatan hipersonik hingga 7 km per detik Atau setara dengan sekitar 20 match Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!